Ini kalo tanpa primer, tuh Creasing dan kiki This is it Ini dia under eye ku Dengan teknik barusan Dan aku bakal beresin makeupnya dulu ya And I'll be right back Kalian udah baca judul video ini dong ya Pasti di bawah nih, di bawah ya Aku bakalan share hacks Untuk meminimalisir kemungkinan Complexion nge-crack di under eye dan smiling line Ini bedanya nih ya, aku bakalan ngasih Liat kalian bedanya kalo misalnya Aku lagi prep skinnya malas Dan lagi niat Nah beda banget kan hasilnya Yang satunya tuh nge-crack, keki Pecah dimana-mana pokoknya Dan kalo misalnya lagi niat banget Kayak sekarang less nge-crack Jadi nge-crack less Intinya gak terlalu nge-crack Tapi tetep ada cracking di under eye Karena mataku ini ada lipatannya gitu ya Tapi di smiling line Mulus parah Hai, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Riri Poops Kayaknya gak perlu panjang lebar lagi ya Aku langsung share aja Ini versi ataupun hacks Ataupun cara aku untuk meminimalisir Nge-crack di under eye dan juga di smiling line Let's go Tab pertama sebelum mulai makeup Aku pake Envy Green X Fatty NRM Ini hydration lock fix spray Pakainya banyak ya Karena kulitku kering Lanjut aku pake ini Something game changer Sebelum ke primer Nanti aku bakalan double primer gitu Pake dulu Tadi aku nyicil pake alis Sekarang lanjut ke primer Step 1 primer aku pake Luxe Crime Perfect Canvas Primer Hydro Blur Finish Primer Ini tuh udah mulai berkurang tuh ya Kemasannya tuh udah tinggal setengah Sepertinya Tapi kayak mesti Di dari atas gitu loh Diteken dulu Kadang suka susah keluarnya Nah dipakein ke seluruh wajah Terutama ke bagian yang kering Di U-zone Aku fokusnya situ Karena kan kulitku Normal to dry U-zone nya Gak yang terlalu kering banget U-zone nya yang kering banget Jadi fokusnya Di U-zone dulu Kalo perlu Dipake berulang kali Primer yang Hydro Blur ini Karena menyamarkan Nampilan pori Iya Tapi gak bikin Kering gitu Gak ngasih efek yang Mattifying Lu jangan kayak gitu Kalian denger gak sih Dari tadi Ada yang Halalala Gitu Terus ngaknya ada setan lagi Memang sih Kelakuan adeku kadang kayak setan Aku tuh kayak pupuk-pupuk Apa sih Kamu tuh bukan songkang Kamu tuh songplak Ngangkang Nah lanjut ke primer berikutnya Ini yang mattifying ya Pore primer The Pore Fasionalnya Benefit Aku udah cobain primer macem-macem Tapi tetep ngeblur tampilan pori Paling mantep ini Dan ini aku pakein di area yang gampang ngecrack Seperti under eye Terus sama di smiling line Terus sama di smiling line Tuh aku bakalan color correct dulu Pake hydrostay liquid tint blush Yang 05 sunbake Aku pake jari aja Aku tap-tap Sedikit aja Intinya sih sebenernya Kalo untuk under eye Makin banyak produk yang dipake Makin creasing gitu loh Makin berat Ya makin Numpuk hasilnya Makin gampang Cracking dan cakey Gitu Jadi Diminimalisir aja Pake apapun yang Teksturnya liquid Di under eye Itu enak banget Dan ini cara yang Menurutku Di aku Paling ampuh sih Tapi gak tau ya Balik lagi kan Jenis dan kondisi kulit Tiap orang itu kan Beda-beda ya Nah sekarang lanjut ke Foundationnya Aku pake MAC over hydrostay Glow fluid foundation Ini yang shade W42 Kalo misalnya berisik-berisik Maaf ya Kan lagi PPKM Jadi semua di rumah aja nih Nah Aku selalu kalo pake Foundation juga fokusnya Di area yang lebar dulu Baru ke yang sedikit Karena biar gak Numpuk di under eye Berikutnya lanjut Pake concealer Ini face concealernya BLP Yang shade honey Sebenernya baiknya tuh Pake concealer yang Teksturnya Formula nya Gak yang Liquid Enaknya sebenernya Tapi Aku saat ini Hanya punya concealer Ini aja Jadi yaudah Pakenya tuh Bener-bener dikit doang Sini 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 Sama di area yang Kira-kira Dibutuhin Dan ini tuh Concealer nya bisa dibilang Matte finish Jadi harus segera Diblend gitu Untuk ngeblendnya Enaknya tuh sebenernya Pake kuas Yang pokoknya Ujungnya tuh Gak terlalu Halus Jadi yang padet Dance gitu Jadi pokoknya ngeblendnya Pake kuas gitu lah Dan gak diblend Black kayak black kayak black Gitu enggak ya Tapi lebih Diteken-teken Dibaurin gitu Dan harus Pelan-pelan Harus sabar pokoknya Enaknya ngeblend Pake kuas Adalah bisa Sampai ke Bagian Lipatan-lipatan Wajah yang Kadang sulit Dijangkau Sama Sponge Setuju Tuh ya Udah beres Kita membaur Ke sebelahnya I know Ini takes time Butuh kesabaran Tapi ya begitulah Kalo makeup Nah tuh Sisa-sisanya Bisa buat Nutup-nutupin Yang dark spot Yang gak ketutup Ketidaksempurnaan Pada wajah ya Disempurnakan Dengan concealer Dan kuas Kayaknya sini juga Lanjut ke Part tersulit Aku pake Makeover Hydrastay Radiant Finishing Powder Buat ngunci Under eye dulu Yang penting ya Dan Ngetap-tapnya Again Pake kuas Under eye powder aja Tuh Tuh ya Ambil Dan ini gak boleh Langsung kena ke mata Karena bakalan Cakey nanti ya Jadi kayak Diambil produknya Terus Dibaurin di tangan Ini nanti bisa buat nanti Gitu Nah baru Ditap ke Under eye Ditap terus agak Teken gitu loh Dan satu Arah Susah ya Tapi iya Begitulah Kalo mau hasilnya Maksimal tuh Mesti perlahan Gak bisa aku Makeup buru-buru Apalagi kalo misalnya Sambil Ditangisin anak Waduh Udah buyar semua Ini meminimalisir Creasing ya Tapi kalo misalnya Kalian punya lipatan mata Kayak aku bakalan Susah banget sih Tetep Kecuali adonan Foundation-nya tuh Yang bener-bener Dicampur gitu This is it Ini dia Under eye ku Dengan teknik barusan Dan aku bakal beresin makeupnya dulu ya And I'll be right back Hello I'm back Ini udah beres makeupan Dan aku pengen ngasih liat ke kalian Ini hasilnya setelah Kayaknya aku diemin satu jam gitu Aku bikin konten yang lainnya juga Dan ini sekarang hasilnya Untuk under eye ku Ada sedikit Apa ya Creasing Tapi gak separah biasanya Karena kulitku tuh kering Tuh Kalo misalnya memang ada lipatan mata Itu bakalan susah banget Kecuali gak ada lipatan mata Kayak aku ya Ini aku tuh bawahnya Emang ada lekukan gitu loh Dan mau di makeupin sama Muak sekalipun M.U.A. Makeup artist Aku pernah di makeupin makeup artist Tetap hasilnya pun Under eye ku bakalan kayak gini Tuh Karena aku ada lipatannya gitu Tapi untuk smiling line Look at this Aman bukan Terlihat aman Ya kan Gak kayak biasanya Creasing gitu Memang kalo buat aku Double primer Dan intinya sih Di prep skinnya tuh ngaruh banget Sama pas finishing Untuk peletakan Powder sama concealer Ngaruh banget bun Hasilnya di aku beda banget gitu Kalo misalnya buru-buru Aduh udah kacau deh pokoknya nih Mukaku yang kering Bakalan keliatan makin kering Kalo misalnya Makeupannya tuh buru-buru gitu Tapi kalo misalnya Santai Perlahan Pelan-pelan Hasilnya seperti ini Halus Tapi gak yang halus Mulus banget Enggak ya Karena masih ada aja gitu Tetep Creasing Tapi ini meminimalisir Kemungkinan creasing Atau nge-crack Di under eye Dan smiling line Itu sih tadi Step by step Hacks Ataupun cara Versi aku Kalo misalnya kalian juga ada Versi atau cara terbaik Menurut kalian Untuk meminimalisir Mencegah Adanya nge-crack Di under eye Dan smiling line Boleh share tipsnya ya Di kolom komen di bawah Because sharing is scary Sekian video kali ini Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton videonya Dari awal sampe abis Semoga infonya bermanfaat Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like Dan subscribe channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga Untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamit squad aku Yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys For watching And I'll see next time Bye